Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat dari ini? Alhamdulillah Harus sehat ya karena pembelajaran akan tetap berlangsung Kelas 9 kita sudah mempelajari mengenai teks diskusi Sekarang kita menelaah penulisan dalam teks diskusi Karena disini namanya teks itu berarti disajikan dalam bentuk tulisan ya Kalau diskusi saja itu bisa dalam bentuk tulisan Tapi kalau teks diskusi ini dalam bentuk tulisan Nah penulisannya kita menelaah itu mencari kebenaran atau penulisannya yang salah Atau penulisan yang benar Nah kita analisis itu namanya menelaah ya Kita telahah satu itu Apa yang ditelaah? Yang pertama adalah ejaan Ada pada halaman 94 Ejaan ini hubungannya dengan kata Dengan tanda baca Dengan penulisan huruf kapital Itu namanya ejaan ya Jadi hubungannya dengan kata Kata ini berarti kata baku Kalau mau menggunakan ejaan yang benar Berarti kata baku yang digunakan juga Kata juga harus menggunakan kata baku Lalu ada huruf kapital Penulisan huruf kapital Dan disini tanda baca Tanda baca ini meliputi Ada tanda baca titik Koma Tanda tanya Tanda seru Tanda baca Petik ya Ini kalau tanda baca huruf kapital Penulisannya itu disesuaikan dengan aturan Masih ingat gak aturannya penulisan huruf kapital? Huruf kapital digunakan sebagai huruf awal pada kalimat Terus nama diri geografi Nama geografi yang diikuti nama diri geografi Ya itu namanya nama diri Nama geografi itu seperti desa, gunung, kota, negara itu nama geografi Kalau nama dirinya nama yang mengikuti nama itu Contoh ya desa sidomukti Berarti kalau desa sidomukti Atau desa kebonherjo Ini K besar, D besar, D besar, S besar Ini desa ini namanya nama geografi Kebonherjo Nama diri geografi Nih bedanya itu ya Kalau misalkan dalam satu kalimat ada penyebutan nama geografi saja yang tidak diikuti Nama diri geografi Nama geografinya tidak boleh dicetak dengan huruf kapital Atau ditulis dengan huruf kapital tidak boleh Harus kecil Contohnya Rifki Datang Dari Kota Kak disini tidak saya tulis huruf kapital Ini betul atau salah? Betul Betul Karena tidak ada nama diri geografinya Ini kan nama geografi Kalau ini misalkan diikuti kota Surabaya Nah ini K nya harus ditulis dengan huruf kapital Tapi Surabaya nya S nya juga huruf kapital Misalkan kota ini kok dihilangkan? Rifki datang dari Surabaya Tetap ditulis huruf kapital S nya? Tetap 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 ya Walaupun tidak dijelaskan disini nama geografi Tapi ada nama diri geografi tetap ditulis dengan huruf kapital Lalu ya kalau misalkan di dalam ejaan itu kata baku berarti kata yang penulisannya sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia Disesuaikan dengan kamus besar bahasa Indonesia Selain itu Ini kan kalau misalkan di kamus bentuknya kata dasar Kalau misalkan kata bentukan Kata yang dibentuk dari kata dasar Berarti bentukannya itu mendapatkan imbuan Imbuannya bisa awalan Bisa akhiran Bisa awalan dan akhiran Pembentukannya bagaimana? Nah nanti disesuaikan Kalau masih ingat kalian rumusnya Kata berimbuhan Kata berimbuhan Jika imbuhannya itu me Paham ya ada n nya disini Me Lalu ada me I Me Kan Yang penting awalnya ini me Kalau ini berarti awalan akhiran Awalan akhiran Kalau mendapat imbuhan me Kata dasar dengan huruf depan K T S Dan P Ini Lebur Atau hilang Sebagai bukti Kata dasar Sapu mendapat imbuhan me Menjadi Menyapu Oke ini hilang ya S nya Melebur menjadi N dan Y Lalu ada kata dasar Cicil Mendapat imbuhan me menjadi Menyicil Jangan bilang menyicil ya Salah Karena C tidak masuk dalam ini Ini adalah kata yang khusus Atau huruf yang khusus Ketika mendapat imbuhan me Huruf ini hilang Kecuali Kalau huruf ini di awal Diikuti huruf konsonan Dia tidak boleh hilang Contoh ya Kata Transfer Ketika mendapat imbuhan me Menjadi Men 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 Transfer T nya tidak boleh hilang Karena setelah T Ini adalah R R itu masuk dalam huruf Konsonan Tidak Tidak dalam huruf vokal ya Kalau huruf vokal kan hanya A, I, U, E, dan O Ada lima itu Nah Ini kata baku Itu berarti Kalau mau mencari kata baku Itu bisa dicari melalui KBBI Kalau itu bentuk kata dasar Tapi kalau ini Kata berimbuhan Sudah bentukan ya Bentukan itu Berarti dibentuk dari kata dasar Yang mendapatkan imbuhan Diingat Kata di Itu punya dua arti Yang pertama Di sebagai kata depan Dan di sebagai imbuhan Kalau di sebagai kata depan Penulisannya harus dipisah Dengan kata setelahnya Contoh di kebun Ini dipisah Menggunakan sepasi Kalau misalkan disini Di Makan Karena di disini Kata dasar makan Mendapat imbuhan di Dia harus digandeng Karena disini Maksudnya Imbuhan Sepele sebenarnya ya Penulisan bahasa Indonesia itu Sakar Pdw nulis Tapi kalau Beda spasi Beda huruf kapital Beda titik Itu sudah salah Penulisannya Angel-angel gampang Itu bahasa Indonesia Awal kalimat Kalimatnya betul Jawabannya Tapi kalau awal kalimat Tidak pakai huruf kapital Tidak diakhiri dengan tanda baca Ya tetap saja Salah Itu bahasa Indonesia begitu Berbahasa dengan baik dan benar Baik Disesuaikan dengan komunikasi Dengan siapa kita berbicara Itu baik Ya kalau benar Sesuaikan dengan ejaan Atau penulisannya Ini bukan untuk Di diskusi saja ya Tapi Untuk di penulisan surat Penulisan teks Teks yang lain Juga menggunakan ini Ejaan Tuh ya Ada lagi Kata yang serapannya itu Dari bahasa asing Apa Tahu kata apa Yang diserap dari bahasa asing Atau bahasa Inggris Tidak tahu gak Nantok ya Yang ke Inggris-inggrisan Tapi sudah diambil Atau diadopsi Dan diadaptasi Jadi gini Kalau kita Berbicara mengenai Bahasa Indonesia Penggunaan kata ya Itu gak ada habisnya Karena bahasa Indonesia itu Diserap dari berbagai Bahasa yang ada di dunia Ada bahasa Inggris Bahasa Arab Bahasa Jawa Terus bahasa Sangsekerta Bahasa Kawi Itu serapan Yang kita ambil Jadi kayaknya Bahasa Indonesia Yang banyak Kata itu Kita ambil Dari bahasa-bahasa Ada Melayu juga Kita ambil Kita serap Dan kita Adopsi Diadopsi Dan diadaptasi Ini ada dua cara penyerapan Diadopsi itu Namanya Kalau diadopsi itu Berarti seperti bayi ya Seperti anak Diadopsi itu berarti Di Diambil alih Asuhnya gitu ya Dan Apakah anak itu Wajahnya disamakan Dengan wajah orang tua Barunya Boten Ya tetap itu Itu apa adanya Anaknya Hidungnya mancung Ikut ke sini Karena orang tuanya Misalkan hidungnya Tidak mancung Apakah anaknya Harus disamakan Dengan orang tua Barunya Boten Hanya saja Nama di akte Mungkin bisa berubah Tapi Kalau diadaptasi Itu Diubah Bentuk penulisannya Disesuaikan Dengan penulisan Di bahasa Indonesia Contoh Kata yang Diadopsi Kata ini Berasal dari Bahasa Asing Dari bahasa Inggris Entah bahasa Portugis Tidak tahu ya Yang penting bahasa asing Pisa Di bahasa Indonesia Tetap begini Iya Tapi Penulisannya Harus Miring Anggap saja ini Miring ya Anggap saja Miring Kalau ditulis tangan Mungkin tidak Tidak kelihatan Cuman kalau diketik Kelihatan Jadi kalau Menggunakan Bahasa asing Yang diadopsi Dengan menggunakan Bahasa Indonesia Atau bahasa Jawa Yang dipakai Untuk penulisan Itu ditulis Miring saja Sebagai tanda ini Bahwa bukan Bahasa Indonesia Asli Tapi kalau Proses adaptasi Ini sudah Disesuaikan Dengan penulisan Di bahasa Indonesia Contohnya Kata Import Export Transportasi Itu dari Bahasa Inggris Kan ya Bahasa Inggrisnya Transportasi Apa Transportasi Transportasi Kalau dari Bahasa Arab Diserap di bahasa Indonesia Kata apa Kur Kursi Bahasa Arabnya Apa Kursi Diserap ke bahasa Indonesia Jadi apa Kursi Itulah Tanda Kalau kamu tidak percaya Masa Iya bu Bahasa Inggris Bahasa Arab itu Bisa diserap ke bahasa Indonesia Iya itu buktinya Kursi Kalau buku apa Buku Dari bahasa Inggris Kok kita bun Book Ya book Dari bahasa Inggris Ke bahasa Indonesia Jadi buku Terus tadi kita bun Bahasa Indonesia Juga mengenal Kata kitab kan ya Kitab itu Untuk buku-buku Pegangan Agama Entah itu agama Kristen Entah itu bahasa Agama Budak Yang penting kitab Itu ya Buku pegangan untuk agama Itu namanya kitab Di bahasa Arab Kenalnya apa namanya Kitabun Di bahasa Indonesia Diserap jadi kitab Itu ya Itulah Pertanda bahwa Bahasa Indonesia itu Memang diserap dari Bahasa 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 Jawa juga Bahasa Jawa apa Sandal Iya kan Diserap itu Sandal Terus apa lagi Bahasa Indonesia Masa ada kata itu Apa Peso Bahasa Jawanya Bahasa Indonesia Pisau Itu serapan dari Bahasa-bahasa Makan bahasa Indonesia Itu kaya Kalau Kalau misalkan Asli bahasa Indonesia Sendiri itu Malah jarang Memang diserap Karena Budayanya itu Dari zaman dulu Kita sudah dijajah Dari masing-masing negara Masuk ke Indonesia Juga gitu Ini katanya Import Import itu dari Bahasa Inggris Itu import Kalau Indonesia Berakhiran Dua suku kata Ini kok tidak ada Ya Terus Extra X Tidak digunakan Dalam bahasa Indonesia X Diganti dengan K Dan S Pokoknya Bahasa Indonesia Luar biasa Kalau mau mempelajari Tidak ada habisnya Sampai akar-akar Semongko Semongko Semangka Bu Bahasa Jawanya Semongko Bahasa Indonesia Semangka Nanti kalau Kalian sambil Sambil Santai Ketemu bahasa Apa Oh ternyata Diambil dari Bahasa Jawa Ini Nanti menemukan Seperti itu Lalu Seperti Pada halaman 94 Yang ada pada Tabel Disini kata Dibuktikan Sudah Secara Apa Biasa Digandeng Digandeng Terus Di seluruh dunia Itu Di situ Berfungsi Sebagai Kata Kata depan Penulisannya Harus Dipisah Kriminil Itu apa Kriminil Itu apa Disini Ada kriminil Itu loh Kriminal Kriminal Kata bakunya Kriminal Ini tidak bakunya Kriminal Sekedar Itu tidak baku Bakunya Sekadar Analisa Itu tidak baku Bakunya Analisis Metode Tidak baku Metode Metode Jangan metode Metode Ya Abjatnya Begitu Kalau mengucapkan Jadwal Menjadi Jadwal Prosen Jadi Persen Ya Prosentase Persentase Apotek Menjadi Apotek Kalau misalkan Wah bu Saya ketemu itu Kemarin Beli di apotek Itu kok tulisannya Apotek Wah orangnya Salah dah bu Wah itu Tidak ikut Bahasa Yang baik dan benar Itu bu Mungkin mereka Tidak tahu Kalian sudah tahu Besok kalau Menderikan apotek Ditulis Apotek Apotek Anggun Nah itu Jadi harus tahu Ejaannya Kalau fotokopi Gimana yang benar Kata fotokopi Ada yang bisa Coba maju Satu orang Saya pengen Tari V maju Tuliskan di sini Nomor satu Nanti mungkin Dari masing-masing orang Tidak sama Tulisannya Oke Fotokopi Sesuai dengan Ejaan yang Kamu tahu Ya enggak tahu Betul atau salah Oke Ini jawaban dari Rifki Sekarang mas Labib Coba maju Mungkin punya Jawaban berbeda Dengan punya Rifki Menghilangkan kata O Diganti dengan Kata I Piti-kiti Mungkin Ayo silahkan Beda Sepasi Sudah salah Beda Satu huruf Sudah salah Halabu Buruwet Fotocopy Ada satu lagi Silahkan maju Untuk yang perempuan Anggun Fotokopi Bagaimana penulisannya Sini Tidak apa-apa Yang di rumah Mungkin bisa Menebak Bagaimana penulisan Fotokopi Kita coba Yang benar Nanti bagaimana Fotokopi Oke Sama Oh I Ya Tidak tahu Nanti dicek Fotokopi Kalau I seperti ini Saya anggap I besar loh ya Harus ada titik Jadi I kecil Halabu ribet P ini Saya anggap P besar Kalau P kecil Ini bentuknya Gandul Panjang Bu yang mana Yang betul Dari ketiga ini Tidak ada Yang betul Yang benar Bagaimana Kebenaran Kebenaran Hanya Menyukai Allah Bu Yang benar Adalah Kalau ini Di awal Ya B